Halo kembali lagi dengan saya Louis kali ini Louis ada di garasi Louis nah teman-teman pasti masih menasaran Louis mau nge-vlog apa nah makanya jangan lupa like comment share subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga aktifin loncengnya Oh iya satu lagi jangan lupa share ke semua teman-teman yuk baru kita lihat mobilnya ini dia kali ini ada yang spesial nih karena kita ada sesuatu yang di samping Louis mobil merah ini kalian tahu enggak mobil apa ini nih namanya mobil Proton Arena mobil ini kalau di Australia tuh namanya bukan arena lagi tapi udah namanya jembek jembak nah di sini teman-teman tahu enggak yang namanya Holden ini mirip nih sama Holden UT ini mereka menyatu dari kabinnya sama mbak mobil Proton ini adalah mobil asal dari Malaysia dan mobil ini diperkenalkan pada tahun 2002 yang di samping ini yang tahun 2009 dan lebih banyak yang di luar negeri daripada di Malaysia sendiri tapi di Indonesia ini sangat langka populasi mobil Proton Arena ini sangat langka dikarenakan ini adalah mobil operasional untuk dealer Proton dibandingkan dengan Proton-Proton yang lain itu bisa sampai 100-100an gitu mobil ini cuman ada satu di setiap dealer Proton di Sumatera ada tiga dealership dan salah satunya ada di Pekanbaru yaitu yang ini mobil ini warna aslinya yaitu orang nih nah sekarang udah dicat terlihat menjadi merah maroon metallic mobil ini banyak kemiripannya dengan lenser CB pertama ada di mesin dan lampunya hampir mirip-mirip juga dengan yang lenser tiga dan lantai dan sasisnya pun mirip-mirip dan apalagi interiornya yuk kita lihat interiornya mirip-mirip juga karena pada zamannya mobil ini ini berkerja sama dengan Mitsubishi ini ada lambang protoni seperti inilah peruntuknya dan ini ada injakannya buat gampang naik ke atas tanpa buka lagi tapi ini bukanya gini juga bisa dan jika lampunya kotor ini ada lampu disana kita naik jadi sini ini ada aksesoris tambahannya ini tapi rilis juga ada nih di mobilnya ini sini ada roll cage-nya dan masih dipesan ya dan ininya mungkin juga ada ya plastiknya nih mungkin lagi dipesan juga mobil ini uniknya ini mobil ini ada lebaknya loh meskipun penggerak roda depan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati motos mobil ini mirip-mirip seperti yang lenser cb dan kainnya pun masih bawaan pabriknya loh dan mobil ini juga ada night ada WiFi juga loh mobil ini bertransmisi manual dan 5 kecepatan naik dan uniknya lagi cara hidupin AC nya cobalah kalian lihat tuh bukan di sini jadinya ini cuma untuk 123 nya ini mobil ini ada Malaysianya video Malaysia dan mobil ini di kelas pickup ini sangat langka loh di sini sudah ada elektrik kaca spion punya ya kita harus sabar soalnya oke tuh 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 gerak-gerak naik kiri mobil ini sudah menggunakan power window loh nih mobil ini sih lumayan canggih pada zamannya karena sudah menggunakan elektrik window dan elektrik mirror dan ada fog lamp juga nih yuk kita lihat fog lamp depannya ini dia fog lampnya agak kecil mobil ini sih sepertinya cukup nyaman ya kalau dibawa ke keliling kota dan mobil ini akan menjadi pusat perhatian juga nih ini juga ada modifikasinya yaitu di velg di bagian velg nah velg ini ring 17 nih ring 17 velgnya boit USA dan bahannya bilet dan ring 17 205 ininya dan 45 ininya selamat menikmati 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 menjadi evo3 yang paling cakep itu tapi selain evo3 masih ada lagi ada evo2 evo1 cb5 cb4 tahu dong yang paling keren mana evo3 hmm bagaimana kita modifikasi lagi kan velek sudah nih sama roll bar disininya dahulu pesan nih nah bagaimana kita bikin evo3 depannya nih sama kita swap engine 4G63 sama awd mau lihat hasilnya makanya saksikan di channelnya Louis oke sekian dulu untuk video kali ini dan jangan lupa like comment subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga share ke semua teman-teman see you in the next vlog bye bye